Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel Yang paling mantap ini kawan Berbagi informasi ya Wah ini Papir di sambo Mencabuk gugatannya Padahal kemarin heboh Oh malah Coba kita cek Seperti apa kok bisa dia cabut itu ya Ini dari muslimtrend.com Dengan judul Perdi sambo cabut gugatan Terhadap Jokowi Kapolri Padahal baru satu hari Ada apa ini Simak selengkapnya kawan Beralasan cinta terhadap Institusi Polri tempat berkarirnya Perdi sambo resmi mencabut gugatan Keputusan pemecatan dirinya Sebagai anggota korps bayangkara Di pengadilan Tata Usaha Negara Atau PT UN Sebelumnya pada kamis 29 Desember 2022 Mantan Kadifropan Polri itu Menggugap Presiden Joko Widodo Dan Kapolri Jeneralis Tio Sigit Prabowo Kuasa hukum Perdi sambo Arman Hanis Menjelaskan Pihaknya memutuskan Mencabut gugatan Di PT UN Setelah Mempertimbangkan Dan mendengar Berbagai masukan Berbagai pihak Maka secara resmi Klien kami memutuskan Untuk mencabut gugatan Di PT UN Terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Garim Polri Garim Tahun 2022 Tentang Pemberintian Tidak Hormat Periura Tinggi Polri Tanggal 26 September 2022 Demikian penjelasan Tertulis Arman Jumat 30 Desember 2022 Dijelaskan Arman Perdi sambo Beserta keluarganya Dengan rendah hati Menerima Dan memahami Reaksi publik Perihal upaya hukum Yang telah ia layangkan Ke PT UN Pada Kamis Kemarin 29 Desember 2022 Dikatakan Arman Perdi sambo Mencabut gugatan Karena faktor Kecintaan Terhadap Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Aman Selama berkarir di Polri Hingga berpangkat General Bintan II Perdi sambo Telah membuktikan Rekam jejak Yang cakep Dan berintegritas Selama 28 tahun Perdi sambo Ungkap Arman Mengaku Menyesali perbuatan Yang berdampak Pada konsekuensi Hukum Yang saat ini Sedang ia jalani Saat ini Kata Arman Pihaknya memprioritaskan Untuk segera Menyelesaikannya Dengan demikian Keputusan hukum Yang dijatuhkan Pada Perdi sambo Akan menghadirkan Rasa keadilan Bagi korban Dan seluruh terdakwa Arman juga Menjelaskan Alasan mengajukan Gugatan ke PT UN Karena demi Upaya konstitusional Yang sebenarnya Disediakan oleh negara Namun Dengan segala Pertimbangan Dan kebesaran hati Kami putuskan Tidak menggunakan Hak tersebut Dan mencabut Gugatan ini Bungkas Arman Artikel asli RMOL Wah heboh lagi Ini kawan Baru satu hari Menggugat Kapolri ya Presiden Jokowi Dodo Dan Pak Kapolri Generalist Tio Sigi Prabowo Digugat Pada hari kamis Oleh Pak Perdi sambo Nah gugatannya itu Adalah agar Perdi sambo Tidak dipecat Tapi dikembalikan Menjadi Anggota Polri yang aktif Nah setelah itu kan Ramai publik ini Tengah publik Dari berbagai publik Ya mengecam itu Ya termasuk Pejabat negara Ada yang mengecam Nah besoknya Dicabut Karena alasan Cinta Institusi Polri Miman dilema kawan Jika seandainya Gugatan Di PT UN Itu dikabulkan Oleh PT UN Maka baru kali ini Terjadi Presiden Dan Kapolri Digugat Dan berhasil Kalau itu berhasil Kemudian Muncul banyak Espekulasi Di media sosial Ya Di publik Apakah ini Ada Dildilan Terkait Masalah Keringanan Pemberian hukuman Kita tidak tahu Karena Di pasal 340 itu kan Hukuman maksimalnya Hukuman mati Yang kedua Hukuman penjara Semua hidup Dan ketiga Umuran Eh Hukuman penjara Selama-lamanya 20 tahun Kemudian ada Perubahan Dalam Kitab KUHP Bahwa Hukuman mati Itu artinya Selama Menunggu Hukuman mati Itu ada Penilaian Jika Ternyata Selama Di dalam penjara Berkelukan baik Ya Maka Hukuman mati Tidak jadi Ada kriterianya Kalau berkelukuan baik Dan Kalau kita lihat Rata-rata Orang yang di penjara itu Sebagian besar Berkelukuan baik Ya Kalau ada yang tidak Berkelukuan baik Satu dua lah Contoh Ya Informasi-informasi Contoh yang ada di penjara Masih ada Perodaran narkoba Di penjara Ada yang Yang kabur dari penjara Itu satu dua lah Tapi Mayoritas berkelukuan baik Ya Mudah-mudahan Tidak ada Dilidilan Walaupun Di dalam Penjatuhan Hukuman Di pengadilan Itu akan tetap Dilihat Ya Jasa-jasa Seseorang Ya terdakwa Terhadap negara ini Ya memang Tidak bisa dipungkiri Bahwa EPRD Sambo Selama berdinas Ya Di kepolisian Itu banyak berjasa Kepada negara Ya Termasuk penangkapan Terorisme Termasuk penangkapan Narkoba Dan banyak lagi ya Banyak Ya mungkin bisa Ya dan Mungkin itu bisa Menjadi pertimbangan Untuk meringankan Hukuman Ya Tapi yang jelas Tidak bisa Kembali aktif lagi Sebagai Anggota Polri Seperti sebelumnya Karena itu akan Merusak Institusi Masa habis Membunuh orang Kemudian aktif Kembali jadi Polri Ya kan Apalagi sudah mengakui Sebaik membunuh Atau berdakwa Kecuali Yang dibunuh itu adalah Mencuri Atau mungkin kriminal Kena Kena pembilaan diri Kalau ini kan enggak Masuk ke kategori Perencanaan Pembunuhan Makanya kena Pasal 340 Di awal itu Nah ini kawan Ya saya secara pribadi Tetap mendoakan Semoga Berdisambu Diberikan Kesihatan selalu Ya Taubat Menyadari Perlakuannya Terhadap Meninggalnya Brigadir J Itu aja doanya Kawan Nah bagaimana Menurut sahabatku Baikkan videonya Ya kawan Terima kasih Terima kasih